Oke bro, kembali lagi disini bersama Fadil. Disini saya baru membeli Asus Part 30 yang seri GeForce-nya, karena ada dua versi ya. Oke, sorry ini saya sambil buka si Bubble Warp-nya. Saya membelinya yang versi GeForce, karena kan ada dua versi. Yang pertama itu versi GeForce yang saya beli ini, dan yang kedua itu versi Nvidia. Perbedaannya dari kedua, yang UQI dan UN itu dari si Videografis-nya saja. Disini saya membelinya dengan harga dari 18 menjadi 16, jadi dipotong kisaran 2 juta. Tapi saya tidak percaya, mungkin pasti itu hanya trik dari si situs untuk menggoda para pembeli. Oh iya, dan disini saya diberi garansi selama 2 tahun asus resmi. Dan mari kita buka. Wow, disini si laptopnya dihungkus dengan kain kafan putih. Tapi mari kita resamkan dulu laptopnya, dan kita buka box di sampingnya. Mungkin ini ada charger. Yap, dan ini charger. Ini charger yang saya kurang suka bentuknya, karena charger yang si power-nya ini, ya sim-sim power-nya ini, berdekatan dengan cowokan, jadi saat dicowokan itu, kalau kata orang Sunda itu mondoyok, kalau ya. Kita sampingkan laptopnya, lalu kita diberi sarung, sarung atau wadah untuk si notebooknya. Lumayan, ya halus, pasti terpakai. Thanks Asus. Connector dari USB untuk LAN. Ya, disini untuk saya sembernuk, berguna sekali. Karena di notebooknya, karena ukurannya ramping, selain ramping juga beratnya 1,25 kg. RAM, 3-konektor HDMI, ya HDMI. Karena si notebook ini hanya support micro HDMI. Jadi diberi konektornya, seperti itu. Yap, itu dia. Perlengkapan dari pembeliannya, ada selain notebooknya, ada sarungnya. Charger, konektor USB ke LAN, konektor micro HDMI ke HDMI, juga tarjin bonbon dan buku pangguan. Eh, dan keku garansi maksudnya ya. Yap, sekian unboxing Asus U430 ini. Ditunggu like dan komennya, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.